selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Selamat pagi Selamat siang Selamat sore dan selamat malam Anak-anak Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini Semoga anak-anak Selalu dalam kondisi Sehat wa'afiat Dan selalu dalam Lindungan Allah SWT Anak-anak semuanya Hari ini kita akan Belajar matematika Nah Walaupun materi Matematika kali ini Cukup sederhana dan Cukup mungkin terbilang mudah Akan tetapi Anak-anak harus Memperhatikan Dan Harus Lancar Untuk materi kali ini Karena Materi faktor Dan kelipatan Suatu bilangan ini Membutuhkan teknik Perkalian dan Dan pembagian yang terutama Dan materi ini adalah Materi yang akan kita gunakan Dalam materi selanjutnya Di materi FPB dan KPK Tetapi kita akan Membahas tentang Faktor dan Kelipatan Terlebih dahulu ya Yang pertama ada Menentukan faktor Dan faktor persekutuan Yang kedua Ada menentukan Kelipatan Dan Kelipatan Persekutuan Nah Anak-anak Faktor suatu bilangan Adalah bilangan yang dapat Membagi habis Bilangan tersebut Jadi Jika ada bilangan Ada beberapa Angka yang bisa Membagi Angka tersebut Itu dinamakan Faktor Bilangan tersebut Jadi Faktor persekutuan Adalah Faktor yang sama Dari Dua bilangan Atau Lebih Jadi Jika faktor Persekutuan Itu Faktor yang sama Setelah kita mencari Faktor dari Dua bilangan Menentukan Faktor Dan Faktor Persekutuan Contoh Pak Danang mempunyai Bilangan Bilangan 18 Di sini Nah Kenapa Di sini ada 1 2 3 6 9 18 Ini yang dinamakan Faktor Dari Angka 18 Kenapa Kenapa Bisa Begitu Karena Kita Mengisi Di sini Adalah Angka 1 Yang dimana 18 Itu dapat Dibagi 1 Nah Angka 1 Di sini Termasuk Faktor Dari Angka 18 Terus Selanjutnya Selain 1 Ada Bilangan Berapa Lagi Ada Bilangan 2 Di sini Karena Bilangan 18 Itu Dapat Dibagi 2 Juga Dapat Dibagi 3 Jadi Bilangan Bilangan Membagi 18 Kita Tulis Di sini Semuanya Dan Kita Sudah Menemukan Ada Angka 1 Angka 2 Angka 3 Semuanya Dapat Dibagi Dapat Membagi Angka 18 Kenapa Angka 4 Dan Angka 5 Tidak Ada Kenapa Ini Harus Langsung Angka 6 Karena 18 Tidak Tidak Bisa Dibagi 4 18 Juga Tidak Bisa Dibagi 5 Maka Dari Itu Kita Langsung Tulis 6 Di sini Nah Kenapa 6 Apakah 6 Bisa Dibagi 18 Bisa 6 Dibagi 18 Hasilnya 3 Begitu Alasannya Kalau 4 Dibagi 18 Dibagi 4 Nanti Hasilnya Masih Ada Sisanya Ada Komanya Nah Ini yang dinamakan Faktor Faktor Dari 18 Itu ada 1 2 3 6 9 Dan 18 Nah Selanjutnya Pak Dano Punya Satu Contoh Lagi Faktor Dari 24 1 Itu Adalah Pembagi Dari 24 Bisa Bisa Hasilnya 24 2 Juga Bisa 24 Bagi 2 Hasilnya 12 3 Juga Bisa 24 24 Dibagi 3 Hasilnya 8 Maka Kita tulis Disini 1 2 3 4 4 Juga Bisa 24 Dibagi 4 Hasilnya 6 Begitu Kenapa 5 Tidak Ditulis Karena 24 Dibagi 5 Nanti Hasilnya Akan Sisa Tidak Bisa Kita Cedikan Faktor Disini Jadi Kita Bisa Menyimpulkan Kalau Faktor Dari Angka 24 Itu Ada 1 2 3 4 6 8 12 Dan 24 Nah Seperti Itu Cara Mencari Faktor Cara Mencari Faktor Sebuah Bilangan Pak Kalau 10 Faktornya Berapa Saja 10 Bisa Saja 10 Yang Dibagi Membagi Yang Bisa Membagi Angka 10 Ada Berapa 1 1 Dibagi 10 Hasilnya 10 2 2 Dibagi 10 10 Bagi 2 Akhirnya 5 Sedangkan 3 Itu Juga Bukan Faktor Dari Angka 10 Karena Nanti Akan Sisa Begitu Ya Nah Ini Sudah Mencari Faktor Kalau Faktor Persekutuan Mari Kita Cari Bagaimana Mencari Faktor Persekutuan Dari 2 Bilangan Ini Ada Sudah Sudah Ketemu Bilangan 18 Di Antaranya Faktor Yang Sudah Tertulis Disini Dan 24 Faktor Sudah Tertulis Disini Yang Namanya Persekutuan Itu Kita Katakan Saja Persamaan Faktor Yang Sama Kira Kira Faktor Yang Sama Angka Berapa Saja Satu Ini Nah Satu 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 Dia Sama Itu Persekutuan Faktor Persekutuan 18 Dan 24 Adalah Satu Apakah Ada Lagi Ada Terlihat Angka 2 Yang Sama Ada Lagi Nggak Ada Angka 3 Juga Sama Kita Cari Lagi Apakah Ada Lagi Yang Sama Masih Ada 6 Juga Sama Ada Lagi Nggak Tidak Semuanya Sudah Berbeda Bilangannya Yang Sama Hanya Ada 1 2 3 Dan 6 Jadi Faktor Persekutuan Dari Bilangan 18 Dan 24 Itu 1 2 3 Dan 6 Nah Ini dia Faktor Persekutuan Dari 18 Dan 24 Adalah 1 2 3 Dan 6 Nah Kita Sudah Belajar Mencari Faktor Dan Faktor Persekutuan Caranya Tadi sudah dijelaskan Kalau Faktor Itu Cara Mencarinya Angka Yang Bisa Membagi Habis Angka Tersebut Nah Faktor Dari Angka Berapa Nah Faktor Kita Cari Angka Berapa Saja Yang Bisa Membagi Angka Itu Nah Gitu Ya Selanjutnya Ada Kelipatan Suatu Bilangan Kelipatan Suatu Bilangan Adalah Perkalian Bilangan Tersebut Dengan Bilangan Asli Kelipatan Persekutuan Adalah Kelipatan Yang Sama Dari Dua Bilangan Atau Lebih Menentukan Kelipatan Dan Kelipatan Persekutuan Kalau Tadi Sudah Menentukan Faktor Dan Faktor Persekutuan Sekarang Kita Menentukan Kelipatan Dan Kelipatan Persekutuan Contoh Padahal Sudah Menuliskan Kelipatan Dari Angka 4 Nah Ini Kok Berbeda Lagi Dengan Caranya Dengan Mencari Faktor Kalau Kalau Tadi Kita Belajar Membagi Kalau Ini Sistemnya Kita Harus Belajar Ber Kali Kalian Atau Penjumlahan Penjumlahan Jadi Kelipatan Dari 4 Itu Adalah 4 Kenapa Kenapa Ditulis 8 Disitu Karena 4 Ditambah 4 Itu Hasilnya 8 8 Ditambah 4 Lagi Hasilnya 12 12 Jika Ditambah 4 Lagi Hasilnya 20 Hasilnya 16 16 Tambah 4 20 Dan Tambah 4 Lagi Hasilnya 24 Dan Seterusnya Sampai Panjang Sampai Tidak Terkira Itu Cara Menentukan Kelipatan Suatu Diling Satu Contoh Lagi Kelipatan Dari 6 6 Tambah 6 12 12 Ditambah 6 Hasilnya 18 18 18 Ditambah 6 Hasilnya Tambah 6 Hasilnya 30 Dan Seterusnya Sampai Tak Terkira Nah Ini Yang Dinamakan Kelipatan Dari Angka 4 Dan Ini Yang Dinamakan Kelipatan Dari Angka 6 Kalau Kita Sudah Mencari Kelipatan Kita Harus Bagaimana Kita Harus Mencari Kelipatan Persekutuan Bagaimana Yang Kita Katakan Tadi Yang Namanya Persekutuan Itu Adalah Persamaan Angka Angka Persamaan Angka Disini Dapat Kita Lihat Coba Angka Berapa Aja Yang Sama Disini Iya Angka 12 Dan 24 Yang Sama Jika Kita Diteruskan Ini Tambah Lagi Tambah Lagi Sampai 100 Mungkin Tidak Hanya 12 Sampai Sama Dengan 24 Mungkin Ada Angka Yang Lain Lagi Yang Sama Karena Kita Berhenti Di 24 Dan 30 Maka Disini Yang Sama Adalah 12 Dan 24 Jadi Kita Simpulkan Kelipatan Persekutuan Dari Angka 4 Dan 6 Adalah 12 Dan 24 Seperti Itu Nah Memang Mudah Akan Tetapi Anak 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 Harus Mahir Dalam Materi Ini Karena Materi Ini Mengandung Unsur Pembagian Penjumlahan Pengalian Yang bagaimana Anak Sudah Belajari Dari Kelas 2 Sama Kelas 3 Sudah Ada Materi Seperti Itu Harusnya Anak Sudah Mahir Nah Materi Ini Akan Kita Gunakan Besok Ketika Kita Belajar FPB Dan KPK Anak Anak Harus Mahir Ini Dulu Sebelum Kita Belajar FPB KPK Jadi Seperti Itu Dulu Materi Kita Hari Ini Silahkan Anak Belajari Di Rumah Dan Ulang Sampai Beberapa Kali Sampai Anak Anak Hafal Akan Bagaimana Mencari Faktor Dan Kelipatan Suatu Bilangan Begitu Ya Pada Yang Akhir Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax